Assalamualaikum oke kawan-kawan selamat datang kembali di channel saya dan selamat menonton pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara mengganti nama dan domain toko di Tokopedia dengan menghubungi CS Tokopedia ada pun caranya disini saya akan masuk di web browser saya kemudian ini adalah tampilan website Tokopedia saya akan masuk di toko saya ya yang ini Harsa Store klik cek Tokopedia Seller kemudian disini saya akan masuk di pengaturan toko lalu masuk di sini ya informasi kemudian disini ada tulisan kamu sudah pernah mengubah nama dan domain toko sebelumnya jadi saya pernah membuat video cara mengubah nama tokopedia terbaru linknya ada di atas anda bisa nonton jadi sebelumnya itu disini nama toko saya adalah avila case kemudian saya ubah menjadi harsa store lalu ini saya akan ingin mengubah lagi tapi dengan menghubungi customer service tokopedia ada pun cara anda menghubungi customer service tokopedia anda tulis di atas sini ya di google pencarian customer service tokopedia seperti ini anda bisa lihat kemudian kemudian setelah itu anda klik ini pencariannya anda klik ini lalu setelah itu anda masuk disini di website tokopedia.com terus hubungi kami yang ini anda klik ya setelah itu kemudian anda masuk di tokopedia care yang ini tokopedia care kemudian disini anda bisa menuliskan ya menuliskan apa saja kendala anda anda bisa tulis disini contohnya disini saya akan tulis ganti nama toko disini ada rekomenasinya saya tidak dapat ubah nama toko anda klik yang ini terus disini dia akan memberitahu ya memberitahu disini informasi ada info disini disini ada catatan perubahan nama dan domain toko akan aktif dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah kamu menggantinya yang nomor dua ingat bahwa pergantian nama dan domain tokomu hanya dapat diganti satu kali ya toppers jadi saya gantinya itu sudah satu kali kemudian ini yang kedua kali tapi melalui bantuan customer service nanti customer service nya yang membantu kemudian nomor tiga perubahan nama atau domain toko dapat mempengaruhi fleksibilitas tokomu di mesin pencari seperti google nomor empat nama dan domain lama akan dirilis dan dapat digunakan kembali oleh pengguna lain disini kemudian anda scroll ke bawah lalu ada disini tulisan pertanyaanmu belum terjawab kami siap bantu atasi masalahmu anda klik tulis kendala nah disini anda tulis ya hai apa yang bisa kami bantu disini ya anda masukkan permasalahan anda terus anda ceritakan disini lalu anda lampirkan bukti pembayaran atau bukti pendukung lainnya agar kami paham masalahmu disini bisa dalam bentuk foto atau video terus anda klik kirim disini saya akan masuk di pusat bantuan ya jadi saya itu menghubungi tokopedia seperti ini ya assalamualaikum keliuran info sebelumnya ya kekaya disini diminta untuk melapirkan foto KTP yang kedua foto halaman depan buku tabungan yang terdaftar di akun tokopedia yang ketiga nama domain dan toko baru yang belum pernah terdaftar di tokopedia ini ada syarat-syaratnya untuk membuat nama toko dan domain terus disini kami tunggu konfirmasi berikutnya lalu kemudian saya balas saya kirimkan nama toko baru ini nama toko baru abdulaya terus ini adalah KTP dan buku rekening saya ya yang di depan mohon maaf saya tutup ya kemudian setelah itu dari toko pidakir belum membalas lalu saya chat lagi ya gimana min bisa ubah tokonya tanda tanya terus dari tim toko pidakir membalas terima kasih atas lampirannya ya kak jika kami cek untuk lampiran yang kakak berikan sudah sesuai ya namun mohon konfirmasinya terkait alasan kakak ingin mengubah nama toko tersebut ya serta mohon infokan juga apakah yang ingin kakak ubahnya nama tokonya saja atau beserta domainnya Azril tunggu info selanjutnya dari kakak ya untuk dibantu penanganan selanjutnya terus saya balas saya ingin mengubah nama toko dan domainnya menjadi abdulayar alasannya saya ingin membuat toko dengan nama toko sesuai dengan nama brand saya terima kasih atas info yang diberikan ya kak perial kendalanya kami infokan bahwa perubahan nama dan domain toko bisa mempengaruhi hasil pencarian toko seperti pencarian melalui google saya gak mohon konfirmasinya apakah kakak bisa apakah kakak bersedia menerima konsekuensi tersebut kami tunggu kembali konfirmasinya ya kak kemudian saya balas kami siap menerima konsekuensinya kapan bisa diubah kemudian dari tim toko bidakir membalas lagi terima kasih atas konfirmasinya atas 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 konfirmasinya kembali bahwa kakak ingin mengubah nama toko menjadi abdulayar mohon infokan juga domain barunya ya kak ubah domain toko maksimal 24 karakter dan hanya boleh terdiri dari A sampai Z jika data tersebut sudah lengkap akan kami bantu ubah ya atas nantikan infonya oke saya akan balas chatnya ini tim toko bidakir meminta nama domain toko saya nama domain lalu klik kirim terus anda tunggu ya sampai nanti ada balasan dari tim toko bidakir oke tim toko bidakir sudah membalas chat saya yang ini ya terima kasih atas konfirmasi nama domainnya ya kak atas infokan apa ini atas infokan atas infokan untuk nama domain ini namanya atas ya bukan atas tadi di atas saya salah sebut saya bilang atas jadi ini namanya yang balas ini namanya atas atas infokan untuk nama domain ketentuannya adalah maksimal 24 karakter dan hanya boleh terdiri dari A sampai Z 0 sampai 9 tanda minus dan tidak menggunakan spasia jadi mohon konfirmasinya kembali untuk nama domainnya untuk nama domain kak yang baru tanpa menggunakan spasia kak kami tunggu konfirmasinya kembali ke ayat jadi saya disini tulis nama domain ini ini di spasia jadi saya akan tulis ulang nama domain abdul ah ya tanpa spasi lalu klik kirim oke kita tunggu balasan dari tim tokopedia care oke dari tim tokopedia care sudah membalas chat saya yang ini ya mengganti nama domain tanpa spasi terima kasih atas konfirmasinya ya kak kari infokan nama toko kakak sudah kami ubah menjadi abdul ahyar dan domain toko kakak menjadi abdul ahyar silahkan kakak bisa cek pada alaman toko kakak semoga info kami bisa membantu terbantu terbantu dengan jawaban ini klik ini aja like oke tutup komplain ini ya tutup kemudian kita akan coba melihat apakah toko saya sudah berubah ya ini sudah berubah ya saya akan juga cek nama domainnya jadi disini nama toko saya sudah berubah menjadi abdul ahyar domain tokonya juga ini sudah berubah dan alhamdulillah sudah berhasil ya demikianlah tutorial cara mengganti nama dan domain toko di tokopedia dengan menghubungi customer service tokopedia like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu saya yuri wassalamualaikum sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih